Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, dan Densus 88 Anti-Teror Polri mendalami dugaan penyimpangan dana yayasan aksi cepat tanggap atau ACT Langkah ini menindaklanjuti laporan PPATK yang menemukan indikasi aliran dana ACT digunakan untuk aktivitas terlarang Halo Sobat War-War pecinta militer garis keras Berita terbaru kali ini Densus 88 Anti-Teror Polri tengah mendalami temuan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK terkait dugaan transaksi yang mengalir ke arah tindak pidana terorisme di lembaga aksi cepat tanggap atau ACT Hal itu disampaikan ke Bagban Ops Densus 88 Anti-Teror Polri Kombespol Aswin Siregar saat dikonfirmasi selasa 5 Juli 2022 lalu Kombespol Aswin Siregar menyampaikan Kasus ini pun masih dalam proses penyelidikan penyidik Densus 88 Namun begitu, Kombespol Aswin masih tidak bisa merinci mengenai laporan hasil analisis yang diberikan oleh PPATK terkait transaksi ACT Kasus ini pun masih dalam penanganan internal Densus 88 Diberitakan sebelumnya Kasus dugaan penyelewengan dana yang dilakukan lembaga amal aksi cepat tanggap atau ACT menjadi sorotan publik Polri pun turun tangan mendalami kasus tersebut Diketahui, lembaga amal ACT menjadi pembicaraan publik selesai tagar jangan percaya ACT trending di media sosial Twitter pada Minggu 3 Juni 2022 lalu Banyak warganet yang mencurigai penyelewengan amal di lembaga ACT Selain itu, Densus 88 juga mengendus adanya dugaan riwayat transaksi yang mengarah ke tindak pidana terorisme di lembaga amal aksi cepat tanggap atau ACT Kepala PPATK, Ivan menyampaikan bahwa pihaknya telah mencurigai adanya transaksi mencurigakan di lembaga amal ACT Tak hanya dipakai kepentingan pribadi, akan tetapi adanya indikasi penyaluran kegiatan terorisme Ivan menuturkan bahwa laporan hasil analisis juga telah dikeluarkan PPATK sejak lama Adapun laporan tersebut juga telah diteruskan kepada penegak hukum yaitu Densus 88 Anti-Teror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Ivan menambahkan bahwa laporan hasil analisis itu harus dilakukan proses pendalaman terlebih dahulu Karena itu, aparat penegak hukum diminta segera melakukan pengusutan Bagaimana tanggapan kalian dengan berita ACT yang dicurigai Densus 88 danai Teroris? Silakan baku hantam di kolam komentar Silakan baku hantam di kolam komentar